selamat menikmati sumber daya lahan sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia seperti untuk pertanian daerah industri, daerah pemukiman jalan untuk transportasi daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pengelolaan sumber daya lahan sering kali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya sehingga kelestarianya semakin terancam akibatnya sumber daya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumber daya lahan yang bersifat marginal kelas kemampuan lahan yang pertama ada sifat pisik tanah atau tekstur sifat pisik tanah yang penting untuk pengelolaan lahan dan dideskripsikan di lapangan mencakup tekstur tanah dan struktur tanah tekstur tanah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara fraksi tanah seperti pasir, tubuh, dan lempung sedangkan struktur tanah adalah bentuk spesifik dari agregat tanah tekstur tanah relatif tidak berubah tetapi struktur tanah mudah berubah terutama apabila ada pengelolaan tanah parameter ini sangat berkaitan dengan parameter lainnya antara lain kemiringan lereng kondisi drainase tipe batuan dan bentuk lahan kelas kemampuan lahan berdasarkan pengamatan yang dilakukan yaitu ada dua yang pertama kondisi perakaran dan yang kedua ada berayaan kondisi perakaran dilakukan dua pengamatan ada tekstur tanah dan kedalangan perakaran untuk tekstur tanah berdasarkan tanah yang diamet kalau pisan atas ada tekstur agak kasar atau lempung berkasih untuk pisan bawah teksturnya agak halus yaitu liat berpasir lempung liat dan debu lempung berliat dan liat berpasir untuk kedalaman perakarannya yaitu lebih dari 90 cm artinya kedalaman perakaran sangat dalam sementara untuk wilayah ada kelereng ada lereng dengan kemiringan 0-3% yang berarti data berdasarkan data praktikum keadaan tekstur tanah permukaan yang punya nilai data agak berpasir yang berarti kelas kesesuaian lahan aktualnya S3 berarti lahan tersebut harus diperbaiki kesesuaian lahannya menjadi S2 untuk kedalaman perakaran dan lereng sudah mempunyai nilai data yang sesuai yaitu S2 karakteristik dan kebutuhan lahan karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi digunanya adalah untuk membedakan suatu lahan yang berbeda penggunaan dan digunakan untuk mendeskripsikan kualitas lahan misalkan kemiringan tekstur lahan jeluk tanah dan curah hujan suatu pemetaan lahan dalam survei sumber daya lahan disertai dengan deskripsi karakteristik lahan daya dukung dan daya tampung lahan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung peri kehidupan manusia makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya dengan demikian konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertama dari ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah yang kedua dari sisi kebutuhan yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah berdasarkan dari perhitungan yang telah didapat ketersediaan lahan atau SL yaitu 1246,022 hektare dan total kebutuhan lahan atau DL yaitu 17,7796 dengan demikian diperoleh SL lebih besar dari DL dan daya dukung lahan dinyatakan surplus dari hasil perhitungan daya dukung dan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai kesempatan Cilau mempunyai status daya dukung lahan dinyatakan surplus dapat dikatakan bahwa ketersediaan lahan di Kecamatan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Cilau degredasi lahan degredasi lahan dapat diartikan sebagai kemerasotan atau penurunan kualitas lahan dan produktivitas potensial atau daya dukung dari sebidang lahan yang bersangkutan baik secara alami maupun akibat campur tangan manusia sehingga tidak dapat berdaya guna secara maksimal dan nestari terjadinya degredasi lahan secara ekstrim akan dapat menyebabkan lahan tidak dapat berproduksi sama sekali baik secara alami maupun dengan pengelolaan misalnya variasi faktor-faktor penyebab terjadinya degredasi lahan menyebabkan degredasi lahan mengalami perkembangan fase-fase yang menunjukkan tingkat keperahannya sebelum mencapai suatu keadaan yang ekstrim atau lahan kritis tingkat kerusakan akibat degredasi lahan dapat digolongkan rendah sedang dan tinggi pencemaran pencemaran adalah suatu kondisi yang telah berubah dari kondisi asal ke kondisi yang lebih buruk sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya sebagai akibat masuk dan atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan pencemaran yang terjadi yaitu pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sengaja dibuang oleh masyarakat sekitar sementara itu degredasi lahan terjadi karena adanya pembukaan lahan pertanian yang awalnya lahan tersebut berasal dari hutan bambu namun semakin lama bambu tersebut didebang kemudian lahannya dijadikan lahan pertanian kemudian ditanami pembakau lalu sekarang ditanami sayuran akibat dari pembukaan lahan tersebut yaitu terjadinya longsor karena tidak ada lagi akar bambu yang mampu menahan air untuk solusinya dari pencemaran yaitu sebaiknya dibuat tempat pembuangan sampah yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar agar tidak membuang ke sungai untuk sampah organik sebaiknya diolah menjadi pupuk organik sedangkan untuk degradasi yaitu dengan menanam kembali bambu-bambu di sekitar lahan untuk mengurangi terjadinya erosi sekian yang dapat saya sampaikan kurang menambahnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh